Lalu, kami telah masukkan surat berupa permohonan pengusulan hutan desa yang berada di desa Pulau Muda, yang lebih kurang luasannya berkisar 9.600 hektar kepada Bapak Bupati Pelalawan yang minta dilanjutkan kepada Menteri Kehutanan RI. Kemudian daripada itu, kami mendapat informasi bahwasannya usulan kami itu ditolak dengan alasan Bapak Bupati telah mengeluarkan rekomendasi untuk PT. GCN. Untuk itu, kami minta kepada Bapak Bupati Pelalawan, juga kepada instansi terkait yang dilanjutkan kepada Menteri Kehutanan, supaya usulan kami ini kiranya dapat dipertimbangkan bahwasannya hutan yang berada di desa kami mungkin satu-satunya yang bisa kami andalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hanya hutan desa yang dicanangkan sesuai dengan SK Mainwood nomor 4234 bahwa di sana dibunyikan telah dicanangkan ada diperuntukkan hutan desa. Namun demikian, walaupun kami telah kami ketahui bahwa usulan kami ditolak, namun kami tetap akan kembali mencoba untuk meminta kepada Bupati dengan segala pertimbangan Bapak Bupati, supaya rekomendasi kami itu dapat diterima dan dilanjutkan kepada Minhut. Pesan kami kepada Bapak Menteri Kehutanan, supaya rekomendasi ini dapat diindahkan sesuai dengan usulan dari masyarakat desa Pulau Muda, juga untuk rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bapak Bupati, supaya kembali dapat dipertimbangkan harapan kami, supaya hutan desa yang dicanangkan untuk desa Pulau Muda juga tetap ada, sebagaimana desa-desa lain yang kami dapat informasi telah mendapatkan lahan pencandangan hutan desa seperti Serapung dan Segamai Barat. Kalau kita berbicara masalah lahan, di mana kita ketahui bahwa masyarakat desa Pulau Muda itu penghidupannya petani. Jadi, kalau kita berbicara masalah petani, tentu ada sangkut pautnya masalah lahan. Kalau lahan ini sudah diberikan kepada pihak perusahaan, untuk ke depannya anak-anak cucu kita ke mana lagi mau mencari lahan, di mana kita ketahui bahwa setiap perizinan itu minimal, kalau tidak salah, 35 tahun. per satu periode. Kalau kita berbicara masalah lahan ini, saya rasa tipis harapannya. Sementara untuk desa Pulau Muda sendiri, kita sudah ketahui, memang dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar. Di sana ada multigambut industri, kemudian ada Satria Perkasa Agung, ada Ararabadi, ada RAPP. Jadi, kita dikelilingi oleh perusahaan. Sementara lahan pencadangan untuk perluasan wilayah pertanian untuk masyarakat itu sudah sangat tipis. Jadi, untuk itu kepada pemerintah, tolong diperhatikan masyarakat desa Pulau Muda, sebab satu-satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pulau Muda, yaitu masalah lahan pertanian. Saya Ramuddin Soehara, masyarakat Pulau Menteri. Dulu kami di desa, atau di Keluarga Pulau Menteri, pernah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengadakan usulan hutan desa, yang dikutilong otak-otak masyarakat, pemuka masyarakat, masuk Keluarga Pulau Menteri, memiliki tujui, telah mengajukan usulan hutan desa untuk di desa Pulau Menteri, berkurang 2.300 hektare. Kami masyarakat sebenarnya sangat berharap itu bisa dikabulkan, atau diberi izin, karena kami merasa masyarakat itu secara garis besarnya belum punya kesempatan, ataupun punya hak untuk mengolah hutan, atau mengolah hutan, bertanggung jawab terhadap hutan, sehingga masyarakat itu sering menjadi ngambing hitam bahwa mereka adalah orang-orang yang mungkin dikatakan menurut saya hutan. Jadi masyarakat kami sangat berharap ada hak tentang menjawab terhadap pengolahan hutan, sehingga masyarakat kami dapat belajar, memahami bagaimana sebetulnya menjaga hutan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi usulan rekomendasi, usulan dari masyarakat itu sangat berharap ada rekomendasi dari Bupati, walaupun nampaknya ada rekomendasi lain yang telah diberikan Bupati pada salah satu perusahaan untuk mendapatkan hak pengolahan tersebut. Tapi kami tidak berusaha, mungkin ada kesempatan atau pertimbangan Bupati untuk kembali meninjau usulan dan desa dari Kelurahan Teluk Berhenti. Itu seperti yang saya katakan tadi kan, masyarakat rasanya belum pernah diberi kesempatan hak yang sah bersama-sama untuk mengolah hutan. Jadi pengalaman itu ataupun rasa tanggung jawab terhadap hutan dan haknya itu tidak begitu melekat di tengah masyarakat. Jadi itu akan terjadi, seandainya ini tidak bisa diberi rekomendasi, akan terjadi untuk yang berikutnya. Sehingga masyarakat itu hanya lagi menonton nanti. Ya pesannya sangat sangat berharap sekali walaupun itu sudah ada usulan rekomendasi untuk pihak lain. Sangat berharap usulan kami untuk kutubatan desa itu nanti bisa di rekomendasi dan keutanan bisa mempertimbangkan usulan dari desa Teluk Meranti tersebut. Ya sehingga mungkin rekomendasi yang sudah ada masuk perlu dipertimbangkan atau ditinjau kembali. Ya saya rasa untuk kesempatan lain atau di kawasan lain untuk hutan desa di Teluk Meranti yang tipis sekali dan peluangnya adalah yang 2300 ini dan itu sudah kami tinjau dan kuliah pelajari sejak tiga tahun yang lalu sehingga kami berani untuk mengadakan usulan berdasarkan keinginan masyarakat bersama-sama. Ya walaupun mungkin itu harus bersaing dengan yang punya keinginan yang sama terhadap hutan tersebut. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.